Informasi lain, seorang anggota BRIMOB tewas diserang orang tak dikenal di Wamena, Papua. Korban atas nama Bribda Diego Rumaropen diserang orang tak dikenal saat tengah berburu bersama rekannya AKP Rustam. Pelaku penyerangan juga merampas dua pucuk senjata api yang dipegang korban. Hingga kini, polisi masih terus mengejar kedua pelaku, termasuk mencari dua pucuk senjata yang diambil pelaku. Dan nanti besok saya akan mungkin dampingi Pak Hadir Kerimum untuk kita hadir di tempat untuk melihat sekaligus mengevaluasi bagaimana untuk langkah-langkah lanjutannya. Saya selalu Bukak Polda tentunya akan mengambil langkah-langkah tegas dengan kejadian ini. Kami berharap evaluasi itu juga untuk kita mengingatkan semua jajaran dengan hilangnya dua pucuk ini untuk tidak boleh terulang lagi di waktu yang akan datang.